Intro Shalom, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara Sahabat IKB Sungguh senang dapat kembali berjumpa dalam wasiat kekal Renungan Firman Tuhan, Pemandu Kehidupan Kita Semua Saya Pendeta Timotius Wibowo, Pendeta Jemaat GKI Residen Sudirman Surabaya Akan membacakan Renungan untuk hari ini, hari Senin tanggal 27 September tahun 2021 Renungan kita ini berjudul Melawan Rasialisme Ditulis oleh Pendeta Hariman Andre Patiana Kota Berlandaskan Firman Tuhan yang ada dalam Esther Pasal yang keempat Ayat pertama sampai dengan ayat 17 Nah, ayat yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah ayat 14 Saya akan membacakan ayat ini bagi kita semua Esther 4, ayat yang keempat belas Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam saja Bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini Engkau beroleh kedudukan sebagai ratu Sampai di situ kita membaca Firman Tuhan Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, Sahabat GKB Rasialisme adalah tindakan diskriminasi berdasarkan ras atau suku Sikap diskriminasi ini ternyata masih terus hidup hingga kini Dan dapat berujung pada kekerasan fisik Seperti perkosaan atau bahkan pembunuhan Bangsa kita sendiri punya memori kelam soal ini Ketika pada tahun 1998 Etnis Tiongwa menjadi sasaran amuk maksa yang brutal Nah Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, Sahabat GKB Kitab Esther mengisahkan rencana pembasmian etnis Yahudi Yang didalangi oleh Haman Rencana jahat ini dipicu oleh hal yang sederhana sebetulnya Yaitu sikap Mordecai yang tidak mau tunduk Memberikan hormat kepada Haman Sikap ini sebetulnya terkait dengan latar belakang kepercayaan Mordecai Selaku orang Yahudi Namun Haman kemudian melihat Mordecai Dan juga seluruh orang-orang Yahudi itu sebagai ancaman Nah karena dianggap sebagai ancaman Maka mereka harus dimusnahkan Nah disitulah terlihat bagaimana Relasi kuasa dimainkan oleh Haman Namun Mordecai tidak patah arang Ia menantang Ratu Esther Untuk bisa membatalkan rencana busugaman yang sudah direstui oleh Raja ini Disinilah kekuasaan justru dipakai sebagai alat untuk mencegah kejahatan Dan melakukan kebaikan Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, Sahabat DKB Kisah Mordecai dan Esther ini mengajarkan kepada kita Agar kita berani menentang kejahatan Koneksi, kekuasaan, dan setiap kesempatan yang dimiliki Haruslah diarahkan untuk mencegah kejahatan Rasialisme adalah tindak kejahatan Peristiwa kelam tahun 1998 Tidak boleh terulang lagi terhadap suku apapun Relasi-relasi sosial harus terus kita bangun dengan cinta dan simpati Bukan dengan antipati Kita harus berani melawan diskriminasi rasial Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, Sahabat DKB Janganlah kita membeda-bedakan lagi orang Berdasarkan warna kulit Atau karena perbedaan syarat Karena hal itu sesungguhnya adalah Benih kebencian dan kejahatan Mari kita satukan hati kita Mari kita berdoa Bapak Sorgawi, firmanmu hari ini Mengajar kami untuk berani menentang kejahatan Khususnya diskriminasi yang didasarkan pada rasialisme Tuhan kami tahu itu bukan sesuatu yang mudah Tapi kami percaya engkau akan menolong kami Karena itu biarlah kami boleh memulainya dari diri kami sendiri Dan juga dari lingkungan kami yang paling dekat Yaitu keluarga kami Terima kasih Tuhan Kami berdoa demi nama Kristus Yesus Juru Selamat kami Amin Sahabat DKB Demikianlah renungan kita hari ini Jangan lupa subscribe Like dan bagikan kepada Saudara-saudara kita yang lain Tuhan memberkati kita semua Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton